Kita mengajarkan gimana cara berlari yang aman gitu ya, nggak cuman mengejar performance atau nggak cuman lari secepat-cepatnya, tapi berlari mengetahui kondisi tubuh kamu itu gimana sih, cara hidrasi yang baik itu gimana sih. Berbicara minuman isotonik tidak akan terlepas dari brand yang satu ini. Keberadaannya sudah menjadi minuman wajib bagi setiap pegiat olahraga, baik profesional ataupun hobi. Dan kali ini di hadapan saya sudah duduk Ibu Puspita Winawati, Marketing Director PT. Amerta Indah Otsuka. Rumahnya Pokkariswet. Apa kabar? Saya panggilnya Mbak Wina aja. Iya, iya, iya. Halo Mas, makasih ya udah diundang hari ini. Kita yang senang banget nih, Mbak Wina sudah bisa datang ke sini, terus kemudian akan bercerita nih, banyak pertanyaan yang mungkin semua, jadi ceritanya kita kan akurasi TV Mbak, kita memanggilnya, pemirsa nya akuratim. Oh gitu, semoga akuratim, sehat-sehat semuanya ya. Iya, apa kabar Mbak? Baik, baik. Selama pandemi ini bagaimana? Hampir udah setahun lebih kegiatannya? Kegiatannya sebenarnya dari tim Pokkariswet itu nggak berkurang ya bisa disebut. Jadi beneran kita masih tetap agresif, kita masih tetap ya adakan support event seperti biasa. Oke. Iya, jadi hampir ya kita tetap berusaha terus ya mencari gimana caranya untuk tetap engage ya dengan konsumen kita gitu. Meskipun di masa pandemi. Iya, very nice. Pokkariswet ini kan selama ini meningkatkan, ikut membantu meningkatkan budaya olahraga di kalangan masyarakat Indonesia. Kan kita tahu nih beberapa event olahraga yang disupport dan itu annual lah boleh dibilang ya rutin. Nah, apakah sebenarnya ada sebuah target khusus dari Pokkari ini untuk olahraga Indonesia Mbak? Iya, sebenarnya Pokkariswet sendiri ya visi-misinya itu untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk terus aktif, untuk terus bergerak, jangan takut ya keringetan, yuk kita sama-sama aktif untuk sehat gitu. Makanya olahraga itu salah satu mungkin aktivitas terbesar kita ya dari brand Pokkariswet ini. Yang kita memang continuous terus-menerus dari udah lebih dari 10 tahun ya kita terus aktif di bidang olahraga gitu. Secara target sih sebenarnya ya kita support event lokal maupun regional gitu. Mungkin kalau di lokal, di Indonesia kita terkenalnya aktif dengan lari dan futsal ya. Tapi kalau di regional kita support sea games, kita support Asian games juga gitu. Oke. Tahun ini adalah tahun ke-8 Lomba Lari Bergengsi Pokkari Sweat nih. Nah bisa diceritakan nggak nih perjalanannya dari inovasi konsep Pokkari sendiri? Sekarang kita tahu di seluruh dunia juga ada beberapa ya Mbaknya, nggak cuma di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya dibalik itu dengan sama kisah historinya nih? Iya, jadi ada kebanggaan tersendiri ya untuk saya pribadi ngeliat Pokkari Sweat ini udah tahun ke-8 nih di Indonesia gitu ya. Jadi di awal-awal itu tahun pertama kita mengadakannya di Tangerang waktu itu. Oke. Dan waktu itu kita hanya menargetkan 5.000 pelari, itu pun kayak aduh ada nggak ya pelari 5.000 nih di Indonesia gitu ya. Kita juga masih meraba-raba. Kategorinya juga masih cuma 5 kilo sama 10 kilo. Kita nggak yakin nih, aduh ada yang mau lari half marathon nggak ya gitu ya waktu itu gitu ya. Nah sudah itu kita terus pelan-pelan memperbesar masa, memperbesar kategori sampai akhirnya di 2019. Kemarin sebelum pandemi itu kita membuka 10.000 slot dan itu habis dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Dan kita membuka juga sampai dengan full marathon gitu ya. Jadi kita melihat memang oh wow itu beda sekali ya dari awal kita buat sampai setelah, waktu itu setelah tahun ke-6 ya. Kita buat itu oh ternyata lari itu makin digemari, orang juga makin mau gitu ikut event kita gitu. Dan itu ya kita merasa perubahannya berbeda sekali gitu. Dan tahun lalu meskipun pandemi kita tetap mengadakan eventnya tapi memang secara virtual. Nah itu juga another experience ya untuk para pelari kita gitu. Itu sih kira-kira historinya. Kalau misalnya kita bicara dari sisi visi misinya sendiri, Pokari Sweat Run. Terus kemudian nanti nih di 2021 nih, seperti apa sih mbak? Bisa diceritakan nggak sih? Iya, visi misinya dari Pokari Sweat Run itu sendiri, memang tagline-nya hashtag-nya itu selalu sama ya. Dari tahun pertama itu safe running. Jadi kita mengajarkan gimana cara berlari yang aman gitu ya. Nggak cuma mengejar performance atau nggak cuma lari secepat-cepatnya. Tapi berlari mengetahui kondisi tubuh kamu itu gimana sih? Cara hidrasi yang baik itu gimana sih gitu ya. Bahkan sampai kayak safe running itu bahkan masih apa ya? Justru semakin relate ya dengan kondisi COVID-19 tahun lalu gitu ya. Dan tahun ini juga gitu ya, dimana kita bagaimana sih berlari secara aman gitu ya, menjaga jarak. Tapi kita tetap masih bisa berlari nih, masih bisa berolahraga gitu. Jadi tagline-nya itu terus-terusan sama, safe running. Dan di tahun ini memang kita punya kejutan-kejutan nih untuk Pokari Sweat Run 2021 ini. Harusnya bisa di-share di sini mbak, kejutan-kejutan nih. Apa aja nih? Jadi kita punya dua hal baru nih di tahun ini. Yang pertama, kita ingin menjadi event lari terbesar di Indonesia. Jadi kita menargetkan untuk membuka 100 ribu slot. 100 ribu? Iya, cukup banyak ya. Untuk meng-cater jadi para pelari dari seluruh Indonesia. Diharapkan bisa ikut ya di Pokari Sweat Run kita tahun ini. Dan hal baru yang kedua nih, ini untuk pertama kalinya kita akan hybrid. Jadi kita akan menggabungkan event offline dan online di waktu yang sama. Wow. Iya, jadi itu yang mungkin inovasi baru ya, yang dibawa di tahun ini. Keren, keren, keren. Terus itu 100 ribu. Ada apa dibalik 100 ribunya sendiri tuh? Kenapa 100 ribu gitu ya? Apa ada target sendiri, achievement apa, something yang mungkin bisa di-share? Iya, jadi sebenarnya dari sebelum pandemi kan kita terus-terusan offline ya. Setiap slot offline itu kita selalu terjualnya itu kurang dari satu jam itu habis gitu ya. Luar biasa. Dan kalau kita lihat komen-komen dari para pelari itu selalu komennya tuh, kenapa sih slotnya nggak ditambah? Bisa ikutan daftar lagi nggak, Sli? Ini ada slot kenalan nggak sih? Gitu-gitulah pokoknya ya. Nah terus kita ngerasa, oh mungkin kita itu yang diinginkan pelari dan kita harus menambah gitu ya. Dan tahun lalu, sewaktu kita mengadakan virtual, itu menjadi eye-opening buat kita. Karena justru orang-orang yang tadinya nggak bisa ke Bandung, ke tempat offline, itu jadi ikutan bisa secara virtual. Dan tahun lalu tuh kita ada 140 kota yang ikut virtualan kita gitu. Nah jadi kita merasa, oh ini justru sebenarnya banyak gitu pelari-pelari di daerah atau pelari-pelari baru yang juga ingin sebenarnya ikut pelari-pelari kita gitu. Jadi tahun ini kita mencoba menggabungkan antara yang mau offline ayu, yang mau online juga ayu gitu. Dan kita membuka lebih banyak lagi slot opportunity untuk ikut dalam event kita gitu sih sebenarnya. Oke. Terus kalau misalnya kita bicara lagi tentang pokok hari Sweateran nih Mbak, tantangannya kita nggak pernah tahu nih pandemi ini sampai kapan sih. Pengennya sih segera berakhir kan? Iya, aduh tiap hari berdoa ya. Iya, tapi kalau misalnya nanti ya udahlah kita masih harus berkecimpung di dalam masa pandemi. Menurut Mbak Wina nih apakah ada strategi khusus nih Mbak nantinya dalam pelaksanaan eventnya? Iya, untuk karena kita ini gabungan ya antara virtual dan juga offline gitu ya. Untuk virtual sih kita terus merimind pelari-pelari karena mereka kan berlari dari tempatnya masing-masing dimanapun mereka berada gitu ya. Kita selalu remind safe running itu. Jadi tolong jaga jarak, jangan berlari di daerah yang kerumunan gitu ya. Cari tempat lari yang sepi dimana kamu memang bisa berlari secara aman gitu ya. Nah yang menjadi PR itu memang offline eventnya ya selalu ya. Nah ini kita masih terus berkoordinasi sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, tim Satgas juga. Sebenarnya gimana sih melakukan offline event secara aman gitu ya. Dimana para pelari yang ikut event kita juga nyaman gitu berlarinya. Jadi dari segi jumlah pelari nanti yang diizinkan di offline, dalam satu venue, dari segi safety protokolnya yang akan kita jalankan untuk event lari ini, mungkin itu akan menjadi hal baru untuk kita semua ya. Tapi kita positif ya, kita lagi prepare itu dan kita masih terus berusaha untuk mengadakan event. Pokal Resortan ini ada offline-nya gitu. Oke, tantangan sendiri dan sebenarnya ya semoga sih semua kondisinya cepat selesai nih. Amin ya, kita semua berdoa ya. Jadinya yang lari juga airnya fresh gitu kan, semuanya juga udah gak ada ketakutan. Terutama penyelenggara juga kan, bingung nih kita nih. Dan pelari udah kangen banget sih untuk event offline ya. Pasti, semuanya. Karena layarnya juga yaudahlah, perlu tantangan langsung kan di lapangan offline-nya. Kita bicara Pokal Resortan ini juga selalu, kalau misalnya dalam penyelenggaraan event, ada ataupun campaign, selalu juga ada public figure. Nah, kita penasaran nih Mbak, kalau misalnya, apakah sudah ada yang di-appoint nih untuk Pokal Resortan 2021? Ya, tentunya brand ambasador kita akan datang ya. Ada Melani Putria, ada Daniel Mananta, juga akan datang di Pokal Resortan kita. Dan juga pelari-pelari dari Pokal Resortan, seperti Soraya Larasati, Jizi Sahab, Sahila Hisham, Jovial De Lopez juga, terus ada Dimaseto juga, dan ada lagi beberapa yang lainnya gitu ya. Dan sebenarnya kita juga akan, lebih banyak lagi public figure, tapi mungkin itu kejutan ya. Nanti kita akan follow Pokal Resort's ID. Jadi pasti akan sangat ditunggu nih nama-namanya. Iya, iya. Beralih ke olahraga yang lain, yang memang sudah berkomitmen lain nih Mbak, dan juga akhirnya banyak menghasilkan cerita, ataupun atlet-atlet yang berprestasi, yaitu futsal. Iya kan? Kalau misalnya yang saya tahu, Pokal Resort juga memiliki acara yang nggak kalah keren nih. Untuk futsalnya. Yaitu Pokal Resort Futsal Championship, ya kan Mbak ya? Iya, iya. Nah, ini kita bicara masalah dari sisi futsal sendiri. Pertimbangannya, kalau kenapa memilih antar pelajar? Oke. Iya, jadi Pokal Resort tuh memang selalu ingin mewujudkan mimpi-mimpi anak muda gitu ya. Oke. Nah, salah satunya itu kita melihat futsal ini kan memang digemari anak muda ya. Dan kita ingin menjadi satu wadah ya, di mana mereka bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Dan kita juga bisa melihat nih, benih-benih anak-anak SMA di Indonesia gitu ya. Supaya mereka bisa ikut Pokal Resort Futsal Championship ini, dan menjadi pertunjukan dari ajang bakat mereka gitu ya. Dan ini kan memperebutkan piala Kemenpora ya. Jadi cukup banyak SMA dari seluruh Indonesia yang memang setiap tahunnya ikut dalam acara Pokal Resort Futsal Championship ini gitu. Oke, sudah prestigius nih eventnya, Mbak ya. Kalau misalnya kita lihat dari semua kompetisi, biasanya kembali lagi nih, ada cerita sukses selain tim juaranya, ada atlet-atletnya nih Mbak. Nah, gelaran Pokal Resort Futsal Championship ini selalu juga ada melahirkan pemain bintang yang akhirnya bisa masuk ke timnas. Kita, contohnya misalnya Fandi Permana, terus kemudian yang paling sensasi mungkin namanya sekarang, kalau misalnya kita bicara Aryanshah nih, Runtuboy. Ya kan? Nah, sepuas apa sih Mbak? Pokal Resort Futsal Championship melihat cerita sukses sampai melihat pemain-pemain tersebut akhirnya mentas dari turnamen yang diselenggarakan oleh Pokal Resort Futsal Championship sampai akhirnya bisa mewakili Garuda di dadaku nih Mbak. Iya, itu tentunya ada kebanggaan dari tim Pokal Resort ya, dimana memang ini nih, benih-benih baik ini tuh ikut ke Pokal Resort Futsal Championship gitu ya. Dan itu juga memang salah satu dari tujuan kita ya, PFSC Pokal Resort Futsal Championship ini bisa menjadi batu loncatan sebelum mereka masuk ke tim profesional ataupun membanggakan Indonesia di timnas gitu ya. Nah, jadi tapi tadi selain nama-nama besar yang disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Ada kayak Rio Pangestu, ada Filippo Inzaghi, ada Dewa Rizki gitu ya. Mereka juga sebenarnya masuk ke timnas under 20 nih. Oke. Dan mereka juga udah diajang AFF, AFC gitu ya. Jadi memang ya kita senang gitu ya, ngeliat oh ternyata nama-nama nih yang jebolana istilahnya dari Futsal Championship juga bisa sampai ke ajang berikutnya gitu. Mbak bisa di-share nggak sih Mbak, saya yakin banyak momen menarik nih dari pagelaran Pokal Resort Futsal Championship. Momen menarik ya, momen spesial ya ada ya satu ya. Jadi waktu itu tuh memang kita juga bekerja sama dengan timnas Futsal Indonesia ya. Jadi waktu itu pelatih dari timnas Futsal Indonesia, which is itu juga Japanese ya, Mr. Gensuke Takashi itu, dia itu mau datang ke Futsal lagi tuh sebelum pandemi ya, di 2019 ya. Jadi datang langsung melihat pertandingan Pokal Resort Futsal Championship secara langsung. Dan waktu itu dia langsung talent scouting di situ. Jadi best player dari event tersebut langsung di scouting dan masuk ke timnas under 20 waktu itu. Dan kita ngeliat kayak oh wow gitu ya dari timnasnya pelatihnya langsung. Mereka juga bisa langsung melihat benih anak-anak SMA yang mungkin tadinya belum kelihatan gitu ya. Dan itu menjadi momen spesial buat kita juga gitu. Mereka nggak sangka sampai akhirnya ada sosok pelatih timnas di tribun dan mengawasi SMA. Iya, itu cukup menarik dan cukup spesial juga. Dan kita juga berterima kasih ya ke ya Mr. Gensuke juga gitu mau hadir secara langsung. Mbak, kalau ngomongin prestasi, Pokal Resort Futsal juga menjadi minuman resmi kan atlet Indonesia ya. Untuk SEA Games 2019 lalu nih. Terus ada komitmen apa lagi sih Mbak untuk dari Pokal Resort terhadap olahraga di Indonesia nih? Iya, yang pasti kita tuh terus ingin yang tadi balik lagi ya. Kita ingin masyarakat Indonesia itu terinspirasi juga ya untuk terus aktif, untuk terus bergerak, untuk tidak takut berkeringat gitu ya. Ya memang salah satunya mereka juga melihat para atlet-atlet ini ya atau tim nasional juga gitu ya. Apalagi waktu mereka bertanding di ajang yang lebih tinggi gitu ya. Makanya kita tidak hanya support event yang sifatnya secara massal terhadap masyarakat gitu ya. Tapi kita juga berusaha untuk meng-inspire gitu ya para masyarakat Indonesia dengan men-support event-event yang sifatnya juga regional gitu ya. Salah satunya adalah SEA Games bahkan kita juga support Asian Games gitu ya yang waktu itu diadakan di Jakarta juga gitu ya. Jadi memang kita berharap ya Pokal Resort terus komit untuk support atlet-atlet Indonesia juga. Di mana kita juga mengharap mereka juga bisa meng-inspire kembali gitu ya masyarakat Indonesia untuk terus berolahraga. Atau cinta lah terhadap olahraga. Mbak kami di sini juga banyak kedatangan juga nih teman-teman stakeholder dari olahraga. Oh iya. Mungkin di sini nih ada bola sepak takraw gitu ya terus dan yang lain-lain. Apakah tertarik juga mau masuk ke olahraga-olahraga yang lain untuk Pokal Resort? Langsung ditembak. Pasti. Ya basically sih kita terbuka ya untuk cabang-cabang olahraga gitu. Memang sekarang kita fokusnya itu lari dan futsal ya. Tapi memang kita tidak menutup apa ya kerjasama ataupun apapun gitu ya. Jadi kita melihatnya selama itu bisa mengajak masyarakat Indonesia atau menginspirasi gitu ya. Kita selalu terbuka dan kita berusaha untuk terus mengembangkan olahraga di Indonesia gitu ya. Semoga nih Mbak bisa lakin melebarkan ke cabang yang lain. Nah suka duka apa saja nih yang dirasakan Pokali Sweat dalam membantu dunia olahraga di Indonesia Mbak? Oke. Suka duka ya. Banyak ya. Pasti nih. Ya kalau dari sukanya dulu kali ya. Kalau sukanya itu ya tadi ya semakin. Karena kita juga udah cukup lama ya support dari di dunia olahraga gitu ya. Semakin tahun kok kita melihatnya orang yang suka berolahraga itu semakin bertambah gitu ya. Dan itu juga terbukti dari tadi event lari kita. Awalnya kita 5 ribu. Di 2019 10 ribu. Bahkan di tahun ini kita menargetkan 100 ribu gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya target dari kita semata. Tapi memang ada orang yang mulai suka berlarinya itu banyak gitu ya. Nambah gitu. Dan itu kita merasanya oh wow gitu. Ternyata kita bisa nih bareng-bareng gitu ya. Memang bukan pokari aja ya. Terlibatan dari seluruh pihak yang mendukung olahraga gitu ya. Sampai orang itu makin banyak yang mau berolahraga gitu. Dan itu definitely suatu achievement atau ya suka ya bagi kita gitu ya. Dan kita melihat pandemi juga sebenarnya membantu ya. Waktu bahkan sekarang itu banyak yang mungkin orang tadinya gak berolahraga. Betul. Dengan pandemi, dengan work from home. Orang jadi mulai berolahraga gitu. Dan itu kesadaran akan kesehatan meningkat gitu ya. Jadi kita melihat oh itu mungkin ke depannya ya semakin banyak orang yang memang mendukung olahraga ya akan semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan melalui olahraga gitu. Itu merupakan salah satu hal positif dan tentunya kebahagiaan buat brand kita juga gitu ya. Kalau disebut duka. Kalau disebut duka ya mungkin terutama ya di masa pandemi ini. Kita kan juga banyak sekali keterbatasan untuk mengajak orang untuk berolahraga bersama-sama ya. Tapi terkadang orang itu termotivasi kalau olahraga bersama-sama gitu ya. Jadi memang masih banyak banget gitu PR untuk mencari protokol yang tepat ya. Dan juga untuk mencari gimana sih caranya kita bisa new normal dalam hal olahraga gitu ya. Dalam hal event berolahraga nah ini yang terus kita cari. Kita juga koordinasinya udah bener-bener sampai level ya dari Pemprov, Pemerintah Pusat, Satgas. Kita juga terus berkoordinasi sebenarnya event olahraga itu gimana sih caranya supaya diadakan tapi dengan protokol yang bagus gitu ya. Nah itu yang menjadi PR terbesar kita sih mungkin sekarang saat ini ya. Dan mungkin bukan untuk brand Pocari aja ya. Tapi untuk seluruh pihak yang akan mengadakan kembali ya event olahraga. Betul, betul. Itu sih kira-kira. Saran dari Pocari Sweat mbak untuk olahraga di Indonesia? Seperti apa mungkin? Saran ya. Ya sebenarnya kan olahraga itu habit ya. Jadi kita itu harus membangun habit tersebut gitu ya. Makanya Pocari Sweat juga banyak support ke anak-anak sekolah ya. Sampai tadi futsal juga. Kita sampai ke generasi mudanya kita mencoba untuk membangun kecintaannya terhadap olahraga waktu dari anak muda gitu ya. Dan mungkin itu yang kita harus kembangkan bersama-sama dimana memang olahraga itu harus dimulai dari usia dini gitu ya. Dari membangun habit mereka agar suka dulu, cinta dulu, baru nanti kesadaran akan kesehatan akan ikut dengan sendirinya gitu. Mungkin itu sih yang kita harus sama-sama bangun ya. Dari anak mudanya dulu. Dari anak mudanya dulu tuh bener. Ya fondasi bangsa juga tuh mbak. Ini sudah menjadi pertanyaan terakhir nih mbak. Tapi pasti betul-betul sebuah pertanyaan kunci sebenarnya. Oh kunci ya? Aduh. Harapan Pocari Sweat untuk olahraga Indonesia mbak? Harapan ya. Ya again ya maksudnya semakin banyak anak muda ya Indonesia yang mulai berolahraga atau yang suka terhadap olahraga. Ya mungkin benih-benih itu akan muncul lebih cepat ya. Atau benih-benih itu akan bisa dibina lebih cepat lagi atau kelihatan lebih early lagi gitu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan lebih banyak lagi berbagai pihak yang mendukung anak muda Indonesia ya. Untuk berolahraga dan juga semakin banyak lagi ajang ya yang bisa melihat anak-anak muda ini ya untuk mencari benih-benih itu lebih early lagi gitu. Supaya kita bisa membina ataupun ya mengajak mereka untuk kejenjang olahraga berikutnya gitu. Mungkin itu yang akan menjadi masa depan kita ya untuk membangun olahraga yang lebih baik di Indonesia. Oke. Ini keren sekali nih. Paparan dan kita pengen tahu kan sebenarnya kan selama ini memang sudah sering banget Pocari Sweat ini benar-benar dekat dengan hidup kita sehari-hari. Makasih. Jadi visi-misinya dipaparkan oleh Mbak Wina tadi sudah jelas lengkap ya kan. Jadi memang betul-betul akhirnya kita harapkan bisa selama ini juga ikut mendampingi kesuksesan kita di masa depan untuk olahraga di Indonesia ya Mbak ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Wina. Terima kasih. Untuk kedatangannya saya mengucapkan sukses selalu. Terima kasih. Untuk semua rencana besarnya. Terima kasih. Nanti join ya Mas Pocari Sweaterannya. Itu kalau orang itu mungkin saya yang paling pendek aja deh. Gak apa-apa. Kita ada kategori untuk Mas Pocari. Terima kasih sekali lagi. Ya makasih. Sukses selalu dan paling penting adalah kita harus tetap semangat ya Mbak ya. Ya sehat-sehat semuanya ya. Amin. Thank you. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.